Tema kita, tujuh keutamaan bersedekah. Apa saja itu yang pertama? Bersedekah itu mensucikan harta dan mensucikan diri. Itu keutamaan yang pertama. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi. Ambillah sebagian dari harta mereka. Jadi perintah untuk mengut zakat. Jadi zakat itu sebetulnya bu, dipungut kayak pajak. Ada unsur memaksa di sana. Kan pajak begitu kan? Kalau urusan apapun, mesti pakai pajak misalnya. Ada unsur memaksa di sana. Sama kayak zakat juga. Nah apa gunanya mengeluarkan zakat itu? Saudakotan tutahhiruhum. Baik zakat maupun sedekah pada umumnya. Untuk membersihkan mereka. Para ulama menafsiri tutahhiruhum ini. Membersihkan harta. Agar harta kita yang disisakan. Yang kita tabung. Yang kita simpan. Yang sedang kita usahakan. Itu bersih. Itu maksudnya. Ibarat air dalam keran ya bu. Di saluran air. Di paralon. Atau di selang. Kalau banyak lumutnya. Kotoran yang nyumpel. Airnya gak lancar. Tapi kalau sumpelan. Yang ganjel. Di selang. Atau di paralon itu dibersihkan. Maka airnya akan mengalir dengan lancar. Itulah zakat. Tutahhiruhum. Untuk membersihkan mereka. Watuzakihim biha. Dan untuk mensucikan jiwa mereka. Makanya sedekah maupun zakat. Harta bersih. Jiwa kita juga bersih. Artinya. Diampuni dosa-dosa. Ini fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua. Bersedekah itu. Menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa. Mendamaikan hati. Sesuai dengan lanjutan ayatnya. Dan doakanlah atas mereka. Sesungguhnya doamu itu. Menentramkan hati. Dan jiwa mereka. Makanya. Kalau ibu-ibu itu nyumbang. Sedekah serbu ya. Itu langsung didoakan. Itu kita ngedoakannya. Bukan cuma di tulisan WhatsApp itu. Bukan langsung disebut. Didoakan. Dibacakan. Langsung dibacakan. Disantri juga langsung didoakan. Karena kenapa? Doa yang menerima. Baik amil yang berdoa. Atau mustahik yang berdoa. Itu menentramkan. Tentram hati yang mengeluarkan itu. Contoh kemarin. Saya pulang ke kampung. Sebelum berangkat ke sini. Saudara-saudara yang gak mampu itu. Ya kita selipkan. Rezeki. Begitu dia berdoa. Terasa damai di hati itu. Ya mudah-mudahan. Rezeki kamu lancar. Berkah. Rumah tangganya bahagia. Hidupnya tenang. Langsung serap. Masuk kayaknya. Jadi doa-doa itu masuk ke kita. Jadi ketika kita berbagi efeknya itu ketenangan jiwa. Pikiran tenang. Hati damai. Jiwa juga damai. Makanya ada perintah mendoakan. Minimal ucapkanlah. Jazakumullahu khairan khatiran. Semoga Allah menggantimu. Membalasmu. Dengan kebaikan yang banyak. Makanya kalau ada yang berbuat sama kita. Berbuat baik ya bu. Minimal ucapkanlah. Jazakumullahu. Atau Jazakallah. Kalau dia laki-laki. Jazakinlah. Kalau dia perempuan. Tapi ibu-ibu kalau bingung kayak gitu. Sudah Jazakumullahu. Dan kayak Assalamualaikum kan. Assalamualaikum aja udah. Nggak usah Assalamualaika. Assalamualaiki. Repot nantinya. Dan Assalamualaikum aja. Jazakumullahu. Semoga Allah mengganti kebaikanmu. Itu. Menenangkan. Doa kita itu menenangkan. Boleh juga kita tambahin. Barakallahu laka fima'a'taita. Wa baraka'alaika fima'a'buqaita. Boleh ditambahkan. Atau doa-doa yang lain. Makanya ada kejadian ya bu. Orang mengharik duit. Lima juta dari mesin ATM. Pas keluar. Kontor ATM. Ada nenek-nenek. Nada. Kata yang ngambil duit. Bu maaf. Ibu nggak baca tulisan. Di sini dilarang meminta-minta. Dilarang mengemis. Kata si nenek itu. Saya nggak ngemis. Cuman saya sama cucung saya. Dari tadi pagi belum makan. Tolong tambahin lima ribu aja. Untuk beli nasi di depan. Akhirnya dikasih duit lima ribu. Dari selipan dompet. Kesin nenek tadi. Nek. Buat beli nasinya. Nenek itu belum langsung pergi. Dia langsung nadah ke langit. Ngucap terima kasih. Doanya panjang betul. Mudah-mudahan bapak rejikinya lancar. Rejikinya barokah. Usahanya berkembang. Karirnya bagus. Istrinya soleh. Anaknya soleh dan soleh. Hidup di dunianya bahagia. Di kuburnya lapang. Akhirnya masuk surga panjang banget. Makasih ya pak. Terima kasih. Kami mau makan. Mau beli nasi dulu. Langsung berebes bu. Yang ngasih duit. Mengapa dia nangis bu? Saya baru saja. Kata dia. Ngambil uang lima juta di ATM. Lupa ngucap alhamdulillah. Nah dia cuma dapat lima ribu panjang banget doanya. Banyak betul terima kasihnya. Kadang-kadang banyak manusia lupa ya bu. Nah disitulah dia kemudian menjadi nyadar. Betapa berbagi. Bersedekah itu. Menenangkan hati. Menenteramkan jiwa. Itu fadilah yang kedua. Penyihidup kita ini kalau terasa sempit. Sumpuk. Maka ibu ibu rahimahumullah. Bersedekahlah. Dengan bersedekah. Mudah-mudahan jiwa akan menjadi tenang. Allahumma. Amin. Kemudian yang ketiga. Apa manfaat sedekah itu? Memanfaat sedekah itu menolak balak. Menolak bencana. Kita ini enggak tahu ya bu. Abis keluar dari sini. Ada bencana atau tidak. Karena kalau yang namanya bencana itu bisa dialami oleh siapapun. Saya jadi ingat ibu haja Siti Salmah ya. Mau pengajian kalau enggak salah ya. Mau pengajian. Tapi mudah-mudahan udah mulai sehat beliau ya. Walaupun masih pakai kursi kalau pengajian ya. Jadi sekali lagi. Jadi kita enggak tahu abis dari sini ada musibah apa yang menimpa kita. Atau keluarga kita. Atau anak cucung kita. Tapi mencemaskannya enggak ada gunanya kan. Karena mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi akan jadi penyakit bagi kita. Makanya ibu-ibu sering saya sampaikan. Jangan mengkhawatirkan yang belum terjadi. Nanti jadi penyakit. Tetapi gimana antisipasinya? Sedekah. Karena mengapa? Karena sedekah itu dapat menolak balak musibah bencana. Lestarikan sedekah. Sembari wasilahan ya ibu. Kalau bersedekah ya Allah. Ada musibah yang sangat saya takuti. Mohon ya Allah dengan sedekah ini. Jauhkanlah dari saya dari balak yang sangat saya khawatirkan itu. Boleh nyebut kayak gitu ibu. Allah itu maha mendengar. Apalagi kalau kita habis beramal soleh. Allah sangat mendengar apa yang kita sampaikan. Apa yang kita minta darinya. Dipadilah ketiga. Sedekah itu tarudul balak. Menolak balak bencana apapun. Jadi kita bisa berlindungi dengan bersedekah. Yang keempat sedekah itu memanjangkan umur. Jadi satu hadis. Satu paket hadisnya. As-sodakatu tarudul balak. Wat-tawwilul umra. Sedekah itu menolak balak. Bencana musibah. Wat-tawwilul umra. Dan memanjangkan umur. Ya kita semua senanglah panjang umur itu. Walaupun kita sadar betul di dunia ini. Sementara. Di dunia ini gak selamanya. Betul gak bu? Tapi kita senang kalau panjang umur. Panjang umur manfaat. Itu yang enak. Panjang umur tapi bisa membahagiakan orang lain. Itu namanya panjang umur berkah umur. Kayak ibu-ibu yang sudah di nenek-nenek. Kehadirannya dirindukan oleh cucung-cucung. Tawa dan candanya diinginkan cucung-cucung. Walaupun dikit masih bisa ngasih. Alhamdulillah. Tapi gak enak juga kalau panjang umur ngerepotin. Tiap hari pakai pempes misalnya ya bu ya. Pakai popok misalnya kan. Anak cemberut, mantu cemberut. Waduh gak enak bu. Cucung jijik misalnya. Gak enak juga. Ya mudah-mudahan beginilah. Kita hidup di dunia ini. Selagi panjang umur sehat. Ya bu ya. Kalaupun mati husnul khatimah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah agar umur kita barakah. Agar umur kita panjang. Tapi kita bisa memberi manfaat. Salah satunya perbanyaklah bersedekah. Rajin-rajinlah bersedekah. Walaupun sedekah itu kalau sedang tidak bisa dengan harta. Sedekahlah dengan senyuman. Tabasumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu di hadapan wajah temanmu. Di hadapan wajah saudaramu. Adalah sedekah. Apalagi senyummu di hadapan suamimu. Adalah sedekah. Makanya ibu-ibu kalau depan suami harus rajin senyum. Karena sedekahnya sebesar gunung uhud. Emas sebesar gunung uhud. Di depan suami monyong aja kerjaannya. Jadi banyakan senyum. Jadi dapat berapa itu? Dapat empat. Kemudian yang berikutnya. Sedekah itu. Melipat gandakan harta. Bukan pahala ya bu? Belum pahala kita bahasin. Baru harta. Jadi sedekah itu balah bisa nambah harta. Kalau dalam versi Quran. Surah At-Tolak ayat yang ketujuh itu. Barang siapa yang merasa sempit rezekinya. Susah penghidupannya. Serat usahanya. Silahkan dia berimpak. Dengan apa saja yang sedang Allah anugerahkan kepadanya. Subhanallah. Itu menambah harta. Melancarkan. Karena begini. Matematika rejeki. Beda dengan matematika manusia bu. Kalau matematika manusia. Dua tambah dua empat. Tiga kali tiga sembilan. Itu matematika manusia. Matematika rejeki gak kayak gitu. Ada yang konsul sama saya hari ini. Udah lama konsulnya. Gajinya bu sudah sepuluh juta sebulan. Gede gak? Gede tinggal disukuri. Gaji dong itu. Gaji pokok belum tunjangan. Belum bonus tahunan. Karena di BUMN kerjanya. Udah tunjangan. Tunjangan jabatan ya. Belum lagi bonus tahunan gitu. Cuman. Karena dia mikir pakai matematika. Sepuluh juta. Buat konsumsi bulanan. Ini itu, ini itu. Habis tujuh juta. Tiga juta. Ditabung misalnya. Kali setahun. Dua belas bulan. Tiga puluh enam. Juta. Ah dikit. Belum bisa punya rumah mewah. Belum bisa punya ini, punya itu yang banyak. Gak syukur. Dia pakai matematika manusia. Akhirnya dia nyari bisnis tambahan. Yang cepat dapat duit banyak. Modalnya dia pinjam ke bank. Untuk investasi. Trading saham. Biar hartanya berlipat jadi miliaran. Itungan dia. Tapi apa kejadiannya sekarang bu? Cicilan ke bank lapan juta sebulan. Los hilang saja duitnya. Karena dia kalah jualan saham. Tinggal dua juta sebulan. Tambah lagi ada pinjaman online. Banyak lubang. Pening sekarang. Sudah saya ceramahin. Hidup jangan pakai matematika kamu. Salah. Pakailah matematikanya Allah. Kalau pakai matematika Allah. Bukan cari usaha sampingan. Bukan ikhtiar sana sini. Gak tahu waktu lagi. Tapi kalau pakai matematika Allah. Sedekah. Allah bisa memberikan semuanya. Karena inti kehidupan ini adalah kebahagiaan. Tapi sudah kadang bu. Kemarin bebel dinasihatin gak mau. Sekarang itulah jadinya. Jadi balik lagi. Sedekah itu malah gak ngurangi harta. Malah nambah. Nah hadisnya begini. Manakasat sodakotum mimmal. Sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta. Percayalah. Ini gak mungkin ingkar janji Allah dan Rasulnya. Sodakoh tidak akan mengurangi harta. Ibu-ibu nyantuni anak yatim. Donasi keserbu. Bangun pondok. Atau apapun ngasih tetangga. Ngasih saudara gitu ya. Manakasat sodakotum mimmal. Tak akan kurang harta. Dengan sedekah. Baliezdad. 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 Malah semakin ditambah. Semakin ditambah. Semakin ditambah. Subhanallah. Balik ibu-ibu kemarin nyantuni anak yatim kan. Tanggal 10 maharam ya. Ibu-ibu kemarin nyantuni itu. Bunyi hadisnya begini ibu. Man masahah biyadihi. Ala roksi yatim. Barang siapa yang menghusap dengan tangannya. Ke kepala anak yatim. Yaw ma asura. Pada hari asura. 10 maharam. Lewat enggak apa-apa. Kalau enggak sempat tanggal 10 maharam kemarin-kemarin itu. Maka. Ya Rabbah Allah Ta'ala lahu bikulli sa'aratin darajah. Maka Allah angkat dari setiap halai rambut anak yatim itu satu derajat. Itung aja rambut anak yatim berapa. Satu anak yatim. Tambah lagi ratusan anak yatim. Itung aja. Berapa derajat yang diangkat oleh Allah. Harta diberkahi. Percayalah. Kalau pakai matematika manusia. 100 juta gampang ngabisinnya. Betul enggak bu? Gampang. Satu miliar mah. Mudah ngabisinnya enggak sampai setahun. Gimana cara ngabisinnya? Ada kawan ngawarin bisnis. Bu. Ibu kan punya tabungan 1M. Dana asuransi. Karena ibu baru ditinggal mati suami misalnya. Suaminya ada asuransi satu miliar. Sini ibu bisnis catering sama gua. Ibu invest satu miliar. Nanti ibu saya kasih per bulan itu bagi hasil sekian. 20 juta sebulan. Mulai ngiler kita ya ibu ya. Begitu diinvestkan kabur orang itu. Karena kenapa bu? Yang urusan duit. Enggak kenal temen duit mah. Saudara aja enggak kenal. Kakek adek bisa saling makan. Kalau urusan harta. Betul enggak kira-kira? Mudah. Kita ketipu orang. Menghabiskan uang itu gampang. Tapi membuatnya jadi berkah dan bertambah. Itu urusan Allah. Karena Allah yang menentukan rejeki. Maka biasakanlah kita ini betul-betul yakin. Bihaqlil yakin. Yakin sebenar-benarnya yakin. Sedekah takkan pernah mengurangi harta. Yakin dan percayalah. Makanya kalau orang bangkrut usahanya. Enggak usah khawatir. Mulai usaha lagi. Pakai matematika Allah. Barengi dengan sedekah. Maka nanti akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak kemarin rumah tahfiz kita ya bu. Dapat sumbangan. Air. Depot air minum isi ulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk ngebantu rumah tahfiz tuh. Sudah dapat depotnya. Itu kan kalau mesti bayarkan 20 juta kan bu ya. Kan agak mahal. Ada yang nyumbang. Saya nanya sama yang nyumbang itu. Kok mau nyumbang buat begini? Ustaz kata dia. Sejak saya sedekah begini. Rejeki saya terus. Kayak umpah kata dia. Nalir terus. Makanya saya yakin betul kata dia. Berbisnis dengan Allah itu. Tidak akan pernah rugi. Karena Allah maha kaya. Makanya ibu-ibu sedekah kita itu. Nyebutnya kordon hasanah. Apa itu? Pinjaman. Jadi Allah itu ngutang sama kita. Subhanallah. Ngutang. Jadi kalau kita sedang sedekah. Kita impak. Kita berzakat. Allah ngutang sama kita. Nanti Allah bayar. Dengan bunga berlipat ganda. Walaupun kita bukan rentenir. Allah bayar. Ya maunya Allah. Melibihkannya itu. Subhanallah. Bahkan sampai bisab'i mi'atul di'afid. Sampai tujuh ratus kali lipat. Sampai segitunya. Pahalanya. Baik. Itu nomor berapa tadi? Sekarang lima ya? Oh sekarang yang keenam. Yang keenam. Sedekah itu adalah kafarat. Apa itu kafarat? Penghapus dosa. Nah itu kafarat. Jadi bukan cuma pahala yang ibu-ibu dapatkan. Ini pahala kita taruh yang paling akhir lah ya. Jadi selain tadi hartanya nambah. Kalau kita bersedekah. Ditambah lagi yang berikutnya kafarat. Dosanya hapus. Pernah gak berbuat dosa di masa lalu bu? Pernah kan? Bahkan begini sedekah itu. Bisa menghapuskan dosa orang yang sudah meninggal dunia. Ngecak aja kita bu. Memperkirakan. Ibu punya suami sudah meninggal. Banyak dosa enggak? Umpama ya. Punya istri sudah meninggal. Banyak dosa enggak? Punya orang tua sudah meninggal. Banyak dosa enggak? Saya. Bapak saya sudah meninggal dunia. Kalau ditanya. Bapak saya banyak dosa enggak? Kayaknya sih banyak ya. Karena anaknya tahu ya bu ya. Karena anaknya tahu. Nah. Hebatnya sedekah itu. Jangankan yang masih hidup. Yang mati pun bisa dibersihkan dosanya. Nah begini punya hadisnya. Ada sahabat yang nanya sama nabi ya. Ya Rasulullah. Inna abi mata. Sesungguhnya. Bapakku mati. Walam yus. Sebelum mati enggak ada wasiat. Enggak ada pesan apa-apa. Lalu aku bertanya ya Rasulullah. Apa yukafir anhu. Intasodaktu anhu. Apakah dosa bapakku itu bisa dihapuskan? Bisa dikaparat. Kalau aku anaknya. Yang sedekah atas nama dia. Subhanallah. Apa jawab nabi? Naam. Iya. Sedekah lah atas nama bapakmu. Karena sedekahmu bisa menghapuskan dosa. Makanya kita sering ya bu. Sedekah itu mengatas nama keluarga yang sudah meninggal dunia. Kita jadikan penghapus dosa. Artinya. Kita saja yang hidup. Bisa menghapuskan dosa orang yang sudah meninggal. Sudah habis kan perjuangan duniawinya. Dengan sedekah. Apalagi kita yang masih hidup. Memang masih berjuang gitu. Luar biasa. Sedekah itu kaparat. Penghapus dosa-dosa. Wa'atsbi'i sayyiatal hasanah. Tamhuha. Karena kenapa sedekah kita hari ini? Kebaikan kita hari ini? Tamhuha. Akan menghapuskan dosa di masa lampau. Ya minta sama Allah. Sedikit, sekecil apapun sedekah kita. Enggak kita yang seribu sehari. Mudah-mudahan sedekah kita itu menjadi penghapus dosa-dosa. Allahumma. Amin. Kan ada banyak ya bu amal penghapus dosa. Menyempurnakan wudhu. Penghapus dosa. Nunggu sholat ke sholat berikutnya. Penghapus dosa. Jalan ke masjid untuk pengajian. Untuk sholat berjamaah. Penghapus dosa. Sakit juga penghapus dosa. Orang sakit itu penghapus dosa loh bu. Kan pernah saya sampaikan. Sakit kepala saja menghapuskan dosa 40 hari. Makanya kita ini kalau bisa setiap 40 hari peningpala. Antem aja bu sama paramet bodrek gitu. Iyalah. Akhir bulan mah peningpala ya bu ya. Kalau PNS pasti peningpala. Beras udah habis. Gajian belum ya bu ya. Waduh peningpala. Ada padilahnya. Menghapus dosa. Apalagi sakit yang parah-parah. Makanya sering saya sampaikan. Kalau ada orang sakit jangan seuzon. Kita mas sering seuzon. Ah banyak dosa dia. Maka rasain lo sakit. Misalnya. Jangan bu. Pandangan kita rasain lo. Karena kita gak sakit. Tapi bagi dia sama Allah. Bagus. Ya Allah makasih. Di akhirat nanti dia ngomong. Gara-gara gua sakit. Ya Allah. Pas mati gak punya dosa. Karena kafarat dia. Penghapus dosa. Tidak ada satupun misibah yang menimpa seorang muslim. Kecuali pasti Allah hapuskan dosa-dosanya. Hatta sawkati yusha kuha. Walaupun sekedar sawkati yusha kuha. Duri menusuk telapak kaki. Saking ya. Menjadi kafarat. Termasuk mohon maaf. Hat itu apa bu? Pidana. Orang yang sedang menjalani hukum pidana. Dan mati sedang dipidana itu. Maka penghapus dosa-dosa. Maka ada yang meninggal dunia dalam masa tahanan. Terpidana korupsi. Meninggal dunia. Kalau tebakan saya sih bu. Kira-kiraan saya. Dia wafat tanpa dosa. Karena dihak. Dengan penyakitnya. Yang repot itu sampai mati. Kabur dari KPK. Itu yang repot itu. Yang sampai mati. Kabur gitu. Belum menebus dosanya. Itu yang repot gitu. Mending mati dalam penjara. Kayak wali kota Palembang dulu ya. Sama istrinya. Suami istri kan itu. Ya gak apa-apa lah. Ini namanya manusia. Kita gak tahu. Kapan kita akan berurusan dengan hukum. Betul gak kira-kira? Seseleh-soleh apapun orang pun bisa. Dia berurusan dengan hukum. Kayak saya misalnya. Bisa jadi. Sedang hilap. Pulang ke rumah istri cemberut. Umpama ya bu ya. Masalah banyak. Lagi pening. Ada yang memprovokasi. Sepuntan mukul orang. Pidana. Jangan macam-macam. Masuk penjara. Kita gak tahu kan. Jadi bukan salahnya yang jadi persoalan. Ketika dia menjadikan hukuman sebagai penerus dosa. Maka hapus dosa-dosanya. Baik. Yang terakhir sekarang. Yang ketujuh. Nah baru kita bicara pahala. Yang ketujuh. Sedekah itu melipat gandakan pahala. Itu sedekah. Di pahala itu apa? Anugerah dari Allah. Pemberian dari Allah. Untuk investasi akhirat. Kalau yang tadi-tadi itu kebanyakannya dunia ya bu. Kebanyakannya. Kayak ditambah harta dunia. Dilancarkan usaha dunia. Ketendangan hati. Tapi ini. Tabungan akhirat kita nantinya. Kalau dalam bahasa Quran itu. Tujuh ratus ribu kali lipat. Eh tujuh ratus kali lipat. Maksud saya. Itu dalam bahasa Al-Quran. Cuman ada bahasa hadis ya bu. Lima kategori melipat gandakan sedekah. Lima kategori. Satu. Wawahidatun bi'ashratin. Satu berbanding sepuluh. Satu rupiah. Balasannya sepuluh rupiah. Seribu dilipat gandakan menjadi sepuluh ribu. Satu berbanding sepuluh. Berbanding sepuluhnya ini masih dikasihkan bilangan tujuh ratus ya bu. Tapi kita ambil satu banding sepuluhnya dulu. Yang pertama. Ini wahiyah ala sahih il jismi. Ini adalah sedekah untuk orang yang sehat badannya. Jadi kalau ibu-ibu sedekah. Takiranlah besek sama tetangga. Kan gak semua yang dirima besek orang miskin kan. Bisa jadi orang kaya semua kan. Orang mampu lah ya. Orang mampu semua. Dan sehat badannya. Tapi tetap ada nilainya. Sepuluh kali lipat. Kali tujuh ratus. Tujuh ribu. Begitu rumusnya. Sepuluh. Satu berbanding sepuluh. Yang kedua. Satu berbanding sembilan puluh. Wawah idatun bitis'in. Satu berbanding sembilan puluh. Wahiyah ala ala'amah wal mubetala. Ini adalah sedekah yang kita keluarkan untuk orang buta. Dan orang yang sedang sakit. Makanya nengok orang sakit itu pahalanya dikali sembilan puluh. Kali tujuh ratus. Selalu akapengali terakhir tujuh ratus ya bu. Sembilan puluh kali tujuh ratus. Orang buta. Banyakan tunan eterah itu banyak sekali ya bu. Apalagi sekali-kali yang ke Pak Mursid itu. Yang di Cemara Raya ya bu. Baru masuk aja udah pesing bukan main. Kita nutup hidung gak enak. Untung jaman corona. Pakai masker kita. Waduh saya takut dia gimana gitu. Padahal gak ngeliat ya bu. Saya mau nutup gitu gak enak. Tapi pakai masker itu alhamdulillah. Wangiin dulu maskernya itu. Baru masuk. Ya gimana? Istrinya tunan eterah. Suaminya tunan eterah. Setruk. Berek kencing di celana. Orang buta ngurusin orang buta. Ya gak keruan. Makanya pesing bukan main kan. Sampai segitunya. Sedekah lah. Terutama orang buta yang dia berjuang nyari nafkah dan tidak meminta-minta. Lihat yang jual-jual kerupuk itu ya bu. Borong sekali-kali gek. Jualan kerupuknya itu. Biar dia seneng kan gitu. Kan dia gak minta-minta kan. Kita lebihin kan begitu. Apa sih arti uang 50 ribu kan begitu ya bu ya. Untuk menyenangkan mereka yang berikhtiar. Daripada yang ngemis kan. Kan dilarang ngemis itu. Berikhtiar mereka. Itu 90 kali lipatnya. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga. Wawah idatun bitis imi'ah. Satu berbanding 900. Tadi kan. Sepuluh. Sembilan puluh ya bu. Yang ketiga. Satu berbanding 900. Kali 700. Saya gak susah ngitung congaknya itu. Nanti bu pake kalkulator aja lah ngitungnya itu. Satu banding 900. Bitis imi'ah. 900 berarti. Kalikan 700 lagi. Dilipat gandakan. Itu sedekah buat siapa? Wahia ala korobatin muhtaj. Ini untuk kerabat. Kerabat ibu-ibu. Kan ada kerabat itu yang gak mampu ya bu ya. Kerabat atau tetangga. Yang sangat membutuhkan. Karena limaannya. Korobatin muhtaj. Tetangga atau kerabat yang sedang butuh. Kalau yang kaya emang jojong kaya kan. Ini buat yang sedang butuh. Itu dilipat gandakan 900 kali lipat. 900 dikalikan 700. Subhanallah. Itu dilipat gandakannya sampai sedemikian rupa. Pahalanya. Itu kategori yang ketiga. Kategori yang keempat. Wawah idatun. Bi mi'ati alpin. Satu dikali seratus ribu. Waduh loncat ini bu. Satu banding sepuluh. Satu banding sembilan puluh. Satu banding sembilan ratus. Ini satu banding seratus ribu. Wahia ala abawain. Ini sedekah untuk kedua orang tua. Makanya anak-anak itu kalau tahu bu. Walaupun mamahnya lebih sugih dari dia. Walaupun bapaknya lebih kaya dari dia. Dia tetap sisihkan rejeki untuk orang tua. Kalau dia tahu rumusnya. Kaya dia kaya. Yakinlah nantinya rejekinya barokah. Ini memang enggak. Udah kecil nakal. Sekolah. Mesti pindah sekolah. Abis duit orang tua. Kuliah uang bapak ludes. Begitu ya bu. Nikah. Ngariin anak gadis orang. Nebus ini sebagainya. Hidup susah ya bu. Bukan hidup susah. Menyusahin orang. Selalu bikin masalah orang tua yang mesti nebus. Udah berkeluarga juga masih aja ngerorong orang tua. Mati orang tua ributan harta waris. Nggak selamat hidup yang kaya gitu. Anak itu enggak perlu bertanya sama orang tuanya ada duit atau tidak. Kalau anak tahu rahasianya. Walaupun orang tuanya lebih kaya dari dia. Kalau dia sudah berkeluarga. Tetap ngasih sama orang tua itu. Walaupun dibalikin nanti kan. Ini mah 10 juta. Apa sih kamu ini? Nggak usah mama banyak duit. Nggak apa-apa. Pengen ngasih mama aja. Besok sama si mamanya kasih 30 juta. Balikin ke cucungnya. Subhanallah. Walaupun untung katakanlah begitu. Tapi anak yang baik. Tidak pernah memberi orang tua itu. Karena orang tuanya nunggu orang tuanya lebih. Tidak mampu tidak. Walaupun orang tuanya kaya. Boro-boro mau ngerepotin orang tua kan. Ini memang enggak. Boro-boro ngasih. Bisnis tekor aja terus ya bu ya. Udah tekor mama. Tekor utang sekian. Ya nak nanti mama yang tutupin. Waduh, waduh. Sampai kapan itu mau ngerepotin orang tua? Jadi ngasih orang tua itu jangan nunggu kaya. Kapanpun bisa dikasih. Dan begini ya bu. Bukan zakat sama orang tua. Sedekah. Nafkah. Ngasihlah orang tua itu. Bukan zakat. Kalau orang tua kan nggak boleh nerima zakat kan. Sama kan anak-anak yatim kan. Nggak boleh dari zakat kita. Tapi kalau orang anak yatim dinafkahi. Orang tua juga dinafkahi. Nah yang kelima. Ini yang lebih gede lagi bu. Satu berbanding sembilan ratus ribu. Waduh, loncak lagi nih. Jadi seratus ribu ke sembilan ratus ribu. Satu dilipat gandakan menjadi sembilan ratus ribu. Dikali lagi tujuh ratus ya bu. Pakai aja kalau kelator tu. Sembilan ratus ribu. Kali tujuh ratus kali lipat. Karena tujuh ratus itu dari bahasa Al-Quran soalnya. Nggak bisa hilang angka tujuh ratus. Angka sakti. Tujuh ratus kali sembilan ratus ribu. Ini sedekah buat siapa? Wahiyya ana alimin awfakihin. Ini sedekah buat orang yang sedang mendalami ilmu agama. Buat para pengajar. Nah termasuk sama ustadz. Nabi ibu ngasih tiga ratus ribu itu ya subhanallah. Itu masuk dalam kategori sedekah itu bu. Transportnya itu ya. Jadi jangan diniatkan bayar ilmu ya bu. Nggak kebayar ilmu mah ya. Tapi niatkan sedekah untuk para pengajar. Termasuk para santri ya bu. Alhamdulillah saya senang betul nanti malam ini kita sudah launching ya bu. Opening rumah tahfiz ya. Ada dua puluh santri ya bu. Penghapal Al-Quran. Subhanallah. Jadi kita danai dari sumber pendanaannya apa? Dari gerakan serbuk. Jadi sedekah ibu-ibu itu alokasinya sebagian ke sana. Buat para penghapal Al-Quran. Subhanallah. Jadi pahalanya itu bu 700 kali 900 ribu kali lipat. Tambah lagi kalau ibu-ibu pengen tambahan ya. Sedekah tambahan jadi orang tua asuhnya. Nggak apa-apa. Jadi orang tua asuhnya. Subhanallah. Persantri itu biaya mondok kuliah sama makan minum 500 ribu. Walaupun nggak harus segitu ibu-ibunya. Sanggup 50-50 ribu. Sanggup 100-100. Sanggupnya 500 ribu. 500 ribu. Sanggupnya sejuta ya sejuta. Berapa sanggupnya? Subhanallah. Jadi sebelum pondok kita operasional. Karena pondok kan butuh dana besar ya. Rumah tapis dulu yang kita fungsikan. Agar pondok kita itu ruhnya nggak hilang. Karena kalau membangun pondok cuma fisiknya doang. Tapi belum dimulai ruhnya. Pengajarannya kurang ruhnya nantinya. Tapi itu luar biasa nilai pahalanya. Sampai 900 ribu kali lipat. Makanya begini ya ibu. Ibu-ibu yang anaknya sedang mondok. Pahalanya sama ibu-ibu bayar pondok itu. Misalnya bayar pondok berapa itu? Makan minum sebulan 800 ribu misalnya. SPP sekolah 300. Sejuta sebulan untuk anaknya mondok. Itu jangan ibu kira cuma biaya. Itu nilainya buk dikali. 900 ribu kali lipat. Karena napkah penuntut ilmu soalnya. Pahalanya gede banget. Jadi kita membiayai anak sekolah ya. Membiayai anak kita mondok. Itu gede betul pahalanya. Apalagi membiayai anak saudara, anak tetangga, kerabat, atau orang lain yang sedang mendalami ilmu agama. Terlebih lagi para penghapal Al-Quran. Karena penghapal Al-Quran adalah Ahlullah. Keluarganya Allah SWT. Jadi demikian. Tujuh fadilah. Kita bersedekah. Jadi mulai awal sampai yang terakhir. Pahala yang dilipat gede. Sampai disini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas. Pertanyaannya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bebas. 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 Tidak apa-apa atas inisiatif sendiri Sampai meluangkan 10% Karena pada dasarnya yang wajib bukan 10% ya Bu Tapi 2,5% Tidak apa-apa 2,5% dan Usaha itu kan tidak selamanya Di atas kan Tidak selamanya lancar Ada juga Sedang di bawah Tidak jadi masalah Yang penting yang sudah jadi kewajiban 2,5% Ketika sudah masuk nisop zakat Bahkan kalaupun seandainya Penghasilan sedang menurun Tidak masuk dalam kategori nisop zakat Tidak sampai gitu ya Bu 2,5% nya tetap dialokasikan Jadi sedekah biasa Biar berkah maksudnya Lebih daripada itu uang yang disaving Yang 7,5% itu terserah kita Seandainya ada persoalan untuk nutupin lobang Untuk nutupin masalah juga tidak jadi masalah Dan memang ketika usaha sedang turun Ya harus dihadapi juga dengan tenang Jangan dijadikan beban Contoh masa pandemi ini Terima kasih telah menonton!